La ilaha illallah Mas Sefi Kita disuruh ke sana Ke belakang Mas Sefi Itu ada sebuah gubuk Sebenarnya Yang saya lihat tadi itu Dia sudah membuat mobil-mobil mokok Namun Tidak ada yang bisa melihat dia Dia sudah berdiri di Tuku itu Namun tidak ada yang bisa melihat dia Dan Yang terjadi adalah Hanya mokok-mokok saja Tidak ada yang mau Ya mungkin dalam pandangannya itu Supaya orang itu mau beristirahat ke tempat ini Namun tidak ada yang Beristirahat ke tempat ini Cuman mengecek mobil, memperbaiki mobil Hingga telepon montir Setelah montir datang Mobilnya jadi lagi jalan gak kesini Ke gubuk ini Itu yang terjadi Makanya Tindakan perdukunan ya teman-teman ya Itu sebenarnya tidak baik Ya Pasti akan ada balasannya Seperti ini Meninggal tidak diketahui Ini sudah dua hari Ya Dan Kemungkinan besar Untuk besok pagi Ini akan Mulai Bawa busuk teman-teman Jadi Harus segera di Formalin Ataupun di Garam Supaya Pembusukannya itu tertunda Ya Jangan sekali-kali kalian ingin Menjadi seorang dukun ya teman-teman ya Nih Saya kasih contoh Ya Kalau Jaset biasa Itu Ditekan perutnya itu akan biasa Enggak bergerak sama sekali Tapi kalau jaset dari Seorang aliran ilmu hitam Tekan aja perutnya kayak gini Nih Lihat teman-teman Lihat Saya lepas Dia akan turun Tuh Ya Jadi Kenapa saya tekan perut Karena di area perut itu adalah Area yang dia makan Jadi hasil makan dia itu Dari hasil Perdukunan tersebut Saya tekan lagi Lihat Mengangkat Ya Ini tangan ya teman-teman Dan ini perut Pusar Pusar di ini Ya Bisa dikatakan Wooden juga Saya lepas Dia turun Tuh Sudah jaset Sudah tidak mungkin bergerak Ya Nih Saya lihat 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 ya Ini pusar Saya tekan Tuh Mengangkat Saya lepas Turun Itu Tandanya Ya seperti itu Tidak mungkin Tidak Tapi Hanya Turunnya Kayak terangkat Ya Itu buat Kalian yang ingin melihat Wah saya ini seorang Dukun Itu bagaimana ya Tekan aja pusarnya Ketika dia sudah menjadi jaset Namun Itu dilakukan Sebelum dia itu Dimandikan ya Kalau sudah dimandikan Beda lagi Soalnya sudah bersih Ya kalau Seperti ini kan Belum dimandikan Ya Ini Kayaknya saya harus Telepon yang lain ya Untuk membantu Kita Membawain ya Mas Yofi ya Mana ini Kuntakom C Ini Oke Halo Assalamualaikum Halo Ya Ya Baik Ya Ya Iya Saya membutuhkan Bantuan Sekarang Setelah Saya menemukan Jaset Disini Iya Sekarang Jangan hanya Om Janim saja Tapi Yang lain juga Tolong bantu saya Karena Ini Jaset Dukun Iya Jadi Iya Segera Iya Baik Iya Segera Baik Teman-teman Ini Untuk Jaset ini Saya Perlu bantuan Ya Terutama Dari Om Janim Karena Om Janim itu Ya Yang Bisa Diandalkan Di tim kita ya Karena Mas Yofi sudah Sama saya Kita kurang orang Namun Masa kita harus Panggil Mbak Fani juga Tidak mungkin Itu Seorang Wanita Untuk Jasetnya Kita Biarkan saja Di situ Namun Kita sambil Menunggu Om Janim Bismillahirrohmanirrohim Kau saya mencium Bawa lagi Astagfirullah Astagfirullah Mas Yofi Mencium bau Bau busuk Astagfirullah Teman-teman Jaset ini Saya Mengeluarkan Bau busuk Sekarang Langsung Seketika Astagfirullah Jangan Mendekat Mas Yofi Ini Pasti Efek Dari Aura hitam Teman-teman Ini Baunya Sudah Luar biasa Padahal Baru Tutup Bukain kafan Ini Kayak Tidak mungkin Ada yang Percaya Ini Kalau Diceritakan Cara nyata Tapi Karena ada Bukti video ini Baru Ada yang Percaya Pasti Baunya Sangat Busuk Sekali Astagfirullah Ini Kejadian Yang Di depan Mata Saya Melihat Secara Langsung Posisi Jasetnya Membusuk Nih Saya Mendapatkan Aura Di tangan Saya Ini Disini Itu Dingin Tapi Disini Itu Bukan Dingin Tapi Lembab Sekali Rasanya Itu Lembab Kayak Basah Kalau Disini Kan Murid Dingin Sejuk Tapi Kalau Disini Itu Basah Basah Jadi Saya Akan Keluarkan Aura Yang Lembab Ini Alhamdulillah Himin Asyaitu Bismillah Hirohman Hirohim Khususan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillah Allahu Allahu La Ilaha Ilaha Hual Hayul Kayum La Da Kudus Sina Dual Na Um Lahum Alhamdul Alhamdul Sundar Bismillah Allahumma De Selçuk Alhamdul Nusta Yahu Innov Alhamdul 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 Wahai pemilik roh jahat Keluarlah Jangan mendiami jasad itu Keluarlah Wahai roh jahat Penyesalanmu sudah terlambat Tubuhmu sudah busuk Setelah disempurnakan Bahkan belum sempurna seperti ini Sudah membusuk seperti itu Saya tidak bisa menolongmu lebih jauh Saya tidak bisa membebaskanmu Karena ini jalan hidupmu yang salah Makanan yang kamu makan itu dari seton Makanan yang kamu makan itu adalah Makanan seton Jadi saya minta maaf Saya tidak bisa menolongmu lebih jauh Saya hanya Mampu Mengembalikan Dia ke Tanah lagi Biarlah kamu jadi seperti ini terus Tapi ingat Setelah Tubuh kamu masuk ke dalam Yang lahat Kamu sudah tidak bisa berada di sini Hancurlah tubuhmu Hancurlah Jiwamu Hancurlah rohmu Itu yang terjadi Biasanya seperti itu La ilaha illallah Penyesalan di hari akhir adalah Tidak ada gunanya La ilaha illallah Penyesalan setelah kematian Adalah hal yang sia-sia Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Sebenarnya manusia yang masih hidup Diwajibkan beristighfar setiap saat Melainkan Kamu hanya Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Tiada yang lebih hebat Tiada hal gaib yang lebih hebat Dari doa dan keyakinan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya mengerti itu semua Iya Jadi Dia memperingatkan kita Teman-teman ya Penyesalan Di hari akhir Tidak ada gunanya Penyesalan setelah kematian itu Sia-sia Jadi Jagalah hidup kalian Bahai mahluk Yang saya tidak tahu Mungkin Kamu sudah tidak diharapkan lagi Oleh Tuhan kita Karena kelakuanmu Tapi Saya akan tetap mendoakanmu Illa khususan Illa ruhi arwahikun Bapak Marjo Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitonrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Arrohmanirrohim Malik yamidin Iyakana'buduwa Iyakana'sta'im Dinasyiratul mustaqim Siratul ladina'an Ngamta'alaihim Goyrilmahdubi Ngalaihim Balab Dullin Amin 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 Pangsyul Alhamdulillah Meskipun Coba saya Kelembabannya sudah hilang Tapi Baunya itu Makin menyengat Teman-teman Mas Sefi Bisa dirasakan Jangan dekat-dekat ya Mas Sefi ya Ya Bisa dirasakan Seperti ini Bahkan Tubuhnya cepat Menyusut Astro Mas Sefi Banyak air yang Meretes Air? Ya Ini airnya Bau sekali Mungkin ketika Menjanim ke sini Gak bisa ini Gak bisa ini ya Harus pakai kantong Airnya banyak yang keluar Ini cairan yang sangat bau sekali Jangan Jangan disep Ini nanti kita dapat pelanggaran dari Youtube Jangan disep Maaf ya teman-teman ya Saya agak Corok tadi Karena Saya Sudah pakai masker Kayak ini Tapi Baunya itu Luar biasa Misalnya tubuhnya itu sudah berair Tadi belum Sekarang langsung berair Bahkan menyusut Cepat sekali ya Dalam pembusukannya ya Kayak seperti Gini loh teman-teman ya Kita itu Dilarang untuk Memakamkan secara Normal Ya Secara normal Ini Kita harus Memakamkan Secara Langsung dimasukkan ya Kayak di peti gitu Langsung dimasukkan Astagfirullah Ini Saya tutup aja ya Tutup ini ya Udah Tidak apa-apa mas Evi Kalau masuk boleh Saya tutup Tidak apa-apa Astagfirullah Mas Evi Kenapa Agak sedikit Jangan ini ya Jangan minum disini ya Astagfirullah Ini Ini Nanti kalau mau itu Tetap harus diganti Kayaknya ya Teman-teman ya Nopole ini ya Ini saya rasa Dia itu mau melakukan sesuatu Di tempat ini Namun Dia itu Tidak kuat Teman-teman Dia tidak kuat dengan Apa yang Dia miliki Sebenarnya Memang Dia itu Selama jadi Seumur hidup Dia bekerja Menjadi seorang dukun Ya Mencari uang Dari jasa Seorang dukun Mencari uang Mencari makanan Dari seperti itu Dia Bergerak Kesana kesini Untuk Mendapatkan Pengakuan Mendapatkan Nah itu Jadi Saya kasih tahu ya Teman-teman ya Untuk dukun Itu ada dua tipe Ya Yang pertama itu Dukun yang mencari Uang Yang kedua itu Dukun yang Dihutus untuk mencari Pengikut Gitu teman-teman Jadi kayak gini Konsep dukun itu Yang mencari uang itu Untuk keuntungan pribadi Tapi ada dukun yang Kayak Mbah Saya mau jadi kaya Tolong Berikan saya pesugian Nah itu Dukun yang tidak mencari uang Tapi mencari pengikut Teman-teman Ya Jadi nanti ketika Mereka itu Meninggal Yang pelaku Dari Ya Hal itu Meninggal Dia akan jadi Pesuruh Dukun tersebut Ya Untuk jadi pengikut Seperti itu Teman-teman Ya Jadi Dukun yang seperti itu Adalah dukun yang Spesial memang Yang memberikan Kekayaan Yang memberikan ini Ya Yang memasang susuk Ataupun yang memberikan itu Itu adalah Dukun yang memang Spesial Itu ditunjuk oleh Iblis Untuk hal seperti itu Ya Bukan untuk keperluan pribadi Kalau dia itu untuk Kepentingan perut sendiri Pasti Dia itu Ya Seperti itulah Teman-teman ya Tapi kalau Dukun yang Untuk kepentingan Kepentingan pribadi Biasanya usianya Gak akan panjang Namun Dukun yang Hanya untuk mencari pengikut Itu usianya panjang-panjang Hingga tua-tua Seperti itu Ini Jadi untuk di kolong bawah ini Makanya saya tutupin ini Yang di atas saya tutupin Itu Ada Air yang menetes Mungkin dari tubuh dia Dari Bagian Anus Ataupun Telinga ya Bisa jadi Oke teman-teman Kita sambil Nunggu om janim Mas Yvi Stop dulu Oh ya Stop Sampai jumpa